Intro Tahun 1920-an hingga 1930-an menandai gejolak penting di wilayah Timur Tengah. Di periode ini kita menyaksikan berakhirnya kebesaran Ottoman Empire, mulai berdirinya negara-negara macam Saudi Arabia dan lain sebagainya. Gejolak-gejolak ini pun juga terjadi di Mesir yang kala itu dikuasai oleh Inggris. Salah satunya adalah yang menginspirasi seorang guru sekolah bernama Hasan Ahmed Abdelrahman Muhammad Albana atau yang lebih dikenal sebagai Hasan Albana. Tokoh yang lahir di Mahmudiyah, sebuah wilayah di delta Sungai Nil ini, menjadi salah satu motor gerakan Islamic revivalist di tahun-tahun tersebut. Banyak pihak menyebut pemikiran-pemikiran Albana menjadi turning point dari sejarah intelektualitas Islam lewat pendekatan yang lebih modern. Terutama ketika ia mendirikan organisasi Muslim Brotherhood alias Ihwanul Muslimin. Penasaran seperti apa kisahnya? Inilah risalah dari Mesir pengaruhi Indonesia. Hasan Albana sudah terpengaruh gerakan politik, khususnya dari kelompok nasionalis Mesir ketika ia berusia 13 tahun. Ini terkait dengan momentum revolusi Mesir di tahun 1919 melawan pendudukan Inggris. Ini juga yang membuat Albana cukup aktif berkegiatan di kelompok-kelompok aktivis di waktu-waktu selanjutnya. Di periode inilah ia mulai dipengaruhi oleh pemikiran para reformis Islam macam Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Albana mulai melihat bahwasannya Islam telah kehilangan dominasi sosialnya terhadap peradaban barat yang korup dan terhadap pendudukan Inggris. Gagasan Albana adalah mengembalikan posisi Islam ke tempat yang lebih sentral dalam kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Maka Albana kemudian mendirikan organisasi jamiat Al-Ihwan Al-Muslimin di kota Ismailiyah, Mesir pada 1928. Organisasi ini yang kemudian lebih dikenal di Indonesia dengan nama Ihwanul Muslimin. Pada fase awal pendiriannya, konsentrasi Ihwanul Muslimin lebih tertuju pada gerakan dakwah yang universal untuk kegiatan amal dan pendidikan. Organisasi ini kemudian mendirikan kantor pusat, madrasah tanzib, berbagai sekolah ma'hat, forum kajian dan ceramah, penerbitan majalah alfat, serta cabang-cabang di seluruh provinsi di Mesir. Gerakan ini juga menyuarakan kepentingan orang-orang miskin. Dan karena makin masif, akhirnya ikut mempengaruhi diskursus politik di masyarakat Mesir. Gagasan al-Bana akhirnya menjadi makin terfokus pada upaya untuk mendirikan negara yang berbasis hukum Islam. Menurutnya, Islam adalah sebuah sistem yang komprehensif yang mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat. Dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya konstitusi yang bisa diterima. Oleh karenanya, ia mendorong islamisasi negara, ekonomi, dan masyarakat. Slogan yang dipakai adalah Islam is the solution. Ihwanul Muslimin juga memanfaatkan Perang Dunia II untuk mengokohkan usaha dan menyempurnakan kekuatan mereka. Organisasi ini turut serta dalam perang melawan Israel di Palestina pada 1948 dan dituduh terlibat dalam serangkaian aksi-aksi teror baik di Mesir maupun di negara lain. Organisasi ini menjadi sangat fenomenal di kawasan Timur Tengah dan menyebar ke Suriah, Sudan, Yordania, Kuwait, serta beberapa negara lainnya. Akibat aksi-aksi teror yang terjadi, Perdana Menteri Mesir kala itu Muhammad Fahmin Nakrashi kemudian membekukan Ihwanul Muslimin karena diduga menyerang target-target Inggris dan Yahudi. Pada 1949, Hasan al-Bana meninggal dunia setelah dibunuh secara misterius. Satu tahun berselang, pemerintah Mesir merehabilitasi Ihwanul Muslimin yang kala itu telah dipimpin oleh Hasan al-Hudaibi. Sepeninggal al-Bana, Ihwanul Muslimin fokus pada gerakan revolusi untuk mengusut kematian Hasan al-Bana. Mereka juga kerap bergesekan dengan pemerintah Mesir. Pada periode tahun 1950-an, Ihwanul Muslimin mempunyai tujuan edukatif politis. Di tahun 1965, Ihwanul Muslimin kembali dilarang pemerintah karena dituding sebagai dalang pembunuhan Presiden Gamal Abdul Nasser. Berbagai bentrokan dengan aparat diduga mengakibatkan perubahan ideologi dan pada sebagian anggotanya cenderung menjadi radikal. Sebagian pengikutnya pun ditangkap dan dieksekusi, sementara sebagian lainnya melarikan diri ke luar negeri. Pada 1980-an, Ihwanul Muslimin kembali menjadi organisasi Islam terbesar dan terkuat. Kemudian, di era Mubarak, Ihwanul Muslimin menjadi oposisi pemerintah yang cukup vokal. Ini termasuk ketika revolusi terjadi di Mesir pada tahun 2011 lalu, di mana Ihwanul Muslimin juga mengambil peran yang cukup sentral di dalamnya. Hingga kini, Ihwanul Muslimin disebut punya anggota antara 2 juta sampai 2,5 juta orang di Mesir. Di beberapa negara lain, aktivitas organisasi ini dilarang. Arab Saudi misalnya, mendeklarasikan Ihwanul Muslimin sebagai sebuah teroris grup. Walaupun demikian, aktivitasnya dan pengaruhnya juga menjadi inspirasi di banyak negara muslim, termasuk di Indonesia. Ada beberapa sumber yang menyebut Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebagai salah satu partai yang mendapat pengaruh dari Ihwanul Muslimin. Ini misalnya diungkapkan oleh Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan yang menjadi cikal bakal PKS. Bahkan, disebutkan bahwa 90% pendanaan PKS di tahun 1999 berasal dari Ihwanul Muslimin. Apapun itu, yang jelas Ihwanul Muslimin dan warisan pemikiran Hasan Albana masih bisa kita rasakan hari ini. Memang, selalu ada perbedaan pandangan soal ide dan gagasan Ihwanul Muslimin. Walaupun demikian, harus diakui warisan Ihwanul Muslimin besar dalam gerakan politik Islam. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Apa pandangan kalian soal Ihwanul Muslimin? Berikan pendapatmu.